Terima kasih lor, masih menyaksikan Borgo bersama saya Bang Jack Nah, nampaknya lor hari ini cukup banyak pantauan dari BNN Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi melaksanakan monitoring dan evaluasi pasca rehabilitasi tahun 2022 Dalam kegiatan diketahui lapas di Provinsi Jambi termasuk melebihi kapasitas Dan 70% penghuni lapas di Provinsi Jambi ini merupakan napi narkoba Nah, bayangkan kalau seluruh Provinsi Jambi ini narkoba semua kacau gitu Ini dia pantauan Bang Jack Bertujuan mengurangi kapasitas lapas khususnya lapas di Provinsi Jambi 70% merupakan napi narkoba Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi melaksanakan monitoring dan evaluasi pasca rehabilitasi 30 November 2022 Lapas di Provinsi Jambi termasuk melebihi kapasitas Diketahui jumlah napi 780 dari 300 kapasitas untuk napi narkoba lapas narkotika muara sabak Sementara untuk lapas perempuan kelas 2B terdapat 179 napi dari kapasitas untuk 166 Dan hanya 32 napi yang tidak terlibat kasus narkoba Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi Brigjen Polwis Nuhandoko Menegaskan untuk menerapkan Pasal 127 Junto 54 Undang-Undang Tahun 2009 Kepada pecandu dan penyalahguna disandingkan Pasal 54 untuk direhabilitasi atau restoratif justice Pasal tersebut merupakan tentang penindakan terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba hingga ke tahap rehabilitasi Brigjen Polwis Nuhandoko melanjutkan Provinsi Jambi baru memiliki 5 fasilitas rehabilitasi 3 dari pemerintah dan 2 dari swasta Diketahui saat ini ada sekitar 575 napi menjalani pasca rehabilitasi dan kemungkinan akan bertambah Provinsi Jambi baru memiliki fasilitas rehabilitasi hanya 5 3 pemerintah, 2 swasta Tentunya ini menjadi beban kita bersama ya Sedangkan tadi paparan dari penyampaian dari kapal pas Saat ini sudah ada sekitar 475 orang napi yang sudah menjalani pasca rehabilitasi Itu mau kemana ya? Bahkan mungkin akan bertambah Nah inilah yang menjadi permasalahan yang sangat krusial Seperti kami tadi sampaikan seperti bola salju lama-lama kemembesar Nah tentunya ada beberapa solusi yang nantinya bisa memberikan jalan keluar Khususnya para anak pinar kubat Iqbal Jek TV melaporkan